Saya Monica dari pelakilan dari Printerus di People Team dan sebelumnya saya juga pernah berkarir di salah satu manajemen consulting dan property developer company ya, property developing company dan mostly pegang HR dan juga untuk bisnis gitu ya di consulting. Nah, untuk judul hari ini yaitu 2021 ganti status, sebenarnya ini menunjukkan harapan ke kita semua, semoga teman-teman yang di sini ya mungkin rata-rata semester 6 ya Mbak Diaya mungkin bisa ditulis di kolom chat pada semester berapa nih teman-teman. Sudah lulus atau lagi cari kerja atau apa mungkin bisa di-share di kolom chat pada semester berapa, semester akhir atau ya. Nah, yang pastinya sekarang juga ikut karena pasti lagi cari kerja ya. Nah, ini pada bilang semester 1 Kak sudah lulus, oke. Ya, jadi pada pastinya datang karena ingin kita berbagi ya, istilahnya lebih berbagi untuk supaya gimana sih kita akhirnya bisa dapat kerja. Karena sekarang yang kita ketahui banyak layoff, banyak yang di PHK karena kondisi yang sekarang dan mencari kerja itu semakin sulit dan kita jadi harus punya value added sendiri, istilahnya nilai tambah sehingga kenapa orang milih kita bukan yang lain, kayak gitu ya. Makanya di sini kita kasih hashtag, kalau print terus itu, kalau kasih hashtag semua ada terus, kita hashtag hari ini adalah positif terus ya. Jadi percaya aja kalau nanti kita akan pasti dapat kerja, gitu. Oke, nah ini teman-teman bisa, sorry, bisa lihat di sini ada Henry Ford ya, salah satu yang terkenal juga, bilang apapun yang kamu pikirkan itu pasti baik adanya. Jadi coba cek sekarang pikiran teman-teman itu sebenarnya percaya enggak akan dapat kerja atau enggak. Nah, kalau apapun itu, itu benar adanya ya. Jadi makanya hati-hati untuk apapun yang teman-teman pikirkan di dalam pikiran, kayak gitu ya. Nah, sebelumnya, sebelum kita melangkah, istilahnya sebelum kita mencoba untuk melamar kerja, kita harus tahu dulu tentang diri kita. Nah, makanya di kesempatan kali ini, apalagi kan di sini juga kata Mbak Yana ya, bilang ini adalah online counseling, jadi sangat private ya, mungkin dimaksimalkan 20 orang saja. Nah, saya ngajak teman-teman untuk mencoba untuk, ayo kita mulai nih refleksi, berpikir tentang apa, tentang diri kita. Karena semakin kita jujur, nanti kita pun nanti pada saat ketemu dengan perusahaan, gitu ya istilahnya, itu pun akan lebih mudah yang sesuai dengan kita atau kita cocok enggak sama perusahaannya, gitu ya. Ya, ini dari Jones Maxwell ya. To grow yourself, you must know yourself. Ya, terus. Nah, jadi di kesempatan waktu yang disediakan satu jam, nanti juga ada Q&A, saya pengen ngajak teman-teman refleksi. Nah, bagi yang suka nulis, mungkin bisa siapin kertas atau buku ya, pulpen. Tapi bagi yang enggak suka nulis, bisa tulis di laptopnya, di notes, atau ditulis di handphonenya, itu juga boleh. Tapi coba teman-teman ambil waktu ini untuk kita mulai berpikir, gitu ya, refleksi. Nah, di sini nanti kita akan lakukan voting ya, nanti Mbak Yana bisa tampilkan ya, atau Mbak Zia. Nanti ini ada self-motivation checklist ya, teman-teman. Jadi, karena di sini statusnya kita adalah pengen cari kerja, mungkin teman-teman harus pikirkan tentang cari kerja aja. Jangan cari jodoh, jangan cari yang lain ya, cari uang atau apa, cari kerja aja pikirnya ya. Nah, yang ada tiga, yaitu apakah teman-teman bisa lakuin, apakah ini bisa terjadi, apakah ini worth it untuk didapetin. Nah, ini kita mungkin bisa polling nih, Mbak Zia, silakan. Oke, aku mulai ya teman-teman untuk pollingnya, silakan diisi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah ada tiga, empat orang, lima orang, tujuh orang yang menjawab. Aku tunggu sampai 30 detik ya. Oke. 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 Oke, bagus ya. Semuanya positif ya, Mbak Zia ya. Iya, betul Ibu. Satu yang bilang enggak gitu ya. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Semoga setelah selesai bisa berubah ya. Oke, baik. Dari persentasenya hasilnya, yes, 92 persen sebanyak selesai responden. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua nih, teman-teman, diperhatikan lagi. Ya, silakan. Ya. Menurut teman-teman, tadi kan bisa enggak, kalau sekarang ini yakin enggak bisa bekerja gitu, misalnya bisa dapat gitu. Oke. Ini lebih ke proses ya. Kayak ke proses, kalau tadi mau enggak ya, can you do it. Kalau ini lebih prosesnya, will it work gitu. Sampai nanti in the end gitu ya. Oke. Nah, jadi hasilnya sekitar 91 persen dari 10 responden menjawab, yes, Bu. Berarti bisa enggak itu bekerja, berarti kayaknya seperti bisa, seperti itu. Oke, baik. Positif ya, hanya satu ya. Orangnya sama atau enggak ya. Oke, baik. Siap. Nah, ini untuk polling yang terakhir, teman-teman. Apakah ini worth it? Silakan dijawab. Ya, kira-kira teman-teman nanti kalau dapat kerja, itu worth it enggak dengan apa yang teman-teman yang mengimpikan, yang inginkan gitu ya. Worth it enggak hasilnya nanti? Mungkin itu yang dipikirin. Oh, ada dua orang. Oke, baik. Aku end polling. Iya, oke. Jadi hasilnya 83 persen ini menjawab, yes, Bu. Dan 17 persen atau dua responden mengatakan tidak. Oke, iya. Terima kasih, Mbak Zia dan teman-teman semuanya ya. Mungkin bisa kasih tanda jempolnya ya untuk teman-teman ya. Terima kasih karena sudah berpartisipasi dan juga yang untuk sudah semangat dan antusias bilang, yes, yes, yes. Ada tiga yes gitu ya. Jadi yang tadi, kalau saya ingat tadi ada satu no, satu no, dan dua no, enggak apa-apa. Mungkin habis ini kita dapat mulai untuk semangatin lagi. Nah, di sini untuk self-motivation checklist ini, can you do it, ini memang menggambarkan kalau teman-teman harus jawab yes dulu untuk hal-hal ini. Ya, poin tiga ini. Karena kalau teman-teman sudah jawab yes, saya percaya, berarti mostly yang datang di sini itu sudah lebih dari 80 persen itu sudah termotivasi. Jadi sudah percaya, jadi dalam alam bawah sadar dan dengan kesadaran sudah percaya kalau pasti dapat. Jadi ini suatu modal yang sangat kuat ya. Nah, will it work ini mungkin harus diuji oleh waktu. Karena proses yang namanya, kalau kita tuh suka analogiin ya, proses dapat kerja atau di perusahaan yang mana, itu bagaikan cari jodoh. Pas-pasan yang mana gitu ya. Jadi, enggak mudah karena mungkin belum tentu semua yang ada yang istilahnya langsung dapat, ada yang enggak gitu. Nah, is it worth it? Untuk worth it ini mungkin teman-teman harus bayangkan. Kalau teman-teman memang punya dream, ada dream pekerjaan, enggak harus company-nya ya. Tapi ada mungkin beberapa teman-teman di sini yang punya dream juga di company mana bekerja, atau di dream role apa ya. Atau biasanya mostly kalau anak-anak millennial ini kontribusinya atau make it an impact-nya gitu ya. Jadi, dia bisa menyumbang apa yang dia bisa berikan ke perusahaan tersebut. Jadi, itu yang dipikirkan dari sekarang gitu ya, sebelum kita melangkah. Nah, di sini saya ingin sharing, jadi menurut, jadi ada salah satu profesor ya, namanya Scott Geller, yaitu founder of the Center for Applied Behavior System. Dia menyebutkan ada empat C, ada empat C dalam sebuah yang namanya motivasi. Jadi, di sini teman-teman saya ingin ngajak ya, mungkin untuk siapkan kertasnya tadi, atau bukunya, atau notes-nya, handphone-nya gitu ya. Coba teman-teman bikin istilahnya empat kotak ini di dalam notes-nya. Nanti kita akan, saya kasih waktu satu sampai dua menit, habis itu nanti kita akan sharing gitu ya, buat satu atau dua orang yang mau sharing. Jadi, saya jelaskan dulu sedikit ya. Nah, pertama teman-teman harus tadi pikirkan konsekuensinya. Kira-kira teman-teman kalau sudah dapat kerja nanti tuh, apa yang teman-teman dapetin? Nah, itu perlu pikirkan. Terus, yang kedua, kompetensi ini, kira-kira yang sekarang kompetensi apa, kompetensi ini bisa jadi skills, yang bisa teman-teman istilahnya, bukan saya bilangnya jual ya, tapi apa yang teman-teman bisa istilahnya nanti kan di interview, atau teman-teman harus menceritakan diri teman-temannya. Jadi, ini perlu dipikirin. Kompetensinya seperti apa? Skill apa aja yang teman-teman miliki? Mungkin pernah ikut juara, pernah ikut pengalaman organisasi, organisasi, atau pernah part-time, freelance, atau internship. Nah, coba dipikirkan ya, semua kompetensi-kompetensi yang atau dari pengalaman-pengalaman itu menimbulkan kompetensi juga bisa gitu ya. Nah, ketiga, choice. Choice ini adalah pilihan. Jadi, pilihan yang teman-teman mau itu yang seperti apa. Dan keempat, komunitas. Apakah teman-teman punya komunitas untuk istilahnya untuk mendukung goal ini, cari kerja ini? Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Kalau enggak ada, mungkin bisa kasih jempolnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di chat ya. Atau boleh di-unmute kali ya, Mbak Yana atau dia. Iya, Ibu. Jadi, teman-teman, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand, atau bisa juga taruh pertanyaannya di chat box. Dipersilahkan. Oke, kalau enggak ada, kita bisa mulai ya. Satu menit ke depan untuk teman-teman refleksi ya. Pikirannya apa saja. Satu menit ke depan untuk teman-teman. Satu menit ke depan untuk teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Silakan mungkin teman-teman, mungkin ada yang mau sharing ceritanya. Singkat saja, enggak apa-apa. Mungkin kalau enggak ada, saya tunjuk saja ya. Mbak Mas Haris Morangga. Halo? Mas Haris Morangga. Haris Morangga ada? Haris mungkin bisa open mic-nya. Halo, selamat siang Aris. Sudah open mic, tapi belum ada suaranya. Ya, mungkin lagi internetnya mungkin ya. Ya, enggak apa-apa. Yang lain ada yang mau sharing? Mbak Vita mungkin? Mbak Vita. Atau siapa nih? Ada malu-malu, Mbak. Iya. Ada mungkin ada yang, ya ini Wahyu ya, udah buka mic. Silakan. Halo Ibu, selamat siang. Iya, selamat siang Mbak Wahyu. Silakan. Saya Ayu dari Bino Serif juga. Mungkin membantu teman-teman di sini. Kemungkinan teman-teman bingung ya bu, mau sharing apa gitu. Mungkin saking udah bingung ya, jadi mereka mungkin perlu dipancang. Jadi begini sih. Mungkin yang membuat teman-teman sendiri bingung itu adalah kan tahun ini pandemik itu dari awal tahun ya bu, dari bulan Maret. Jadi mereka itu mungkin teman-teman ini juga bingungnya adalah ketika sudah melamar perusahaan, sudah memberikan CV, tapi perusahaan mungkin meresponnya cukup lama, atau kalau enggak sudah ikut proses setengah, tapi masih terpending. Karena mungkin di sisi perusahaan sendiri masih ada harus menyesuaikan ya bu ya untuk ritme kerjanya sendiri. Karena kan ini baru pertama kali dan seumur hidup mungkin kita ngalamin hal ini ya bu ya. Jadi cukup membuat kaget antara pihak job seeker ataupun perusahaan sendiri. Jadi kalau menurut ibu untuk mengatasi teman-teman, kecemasan teman-teman ini bagaimana sih bu? Karena mungkin sudah cukup stres ya bu, oh sudah lama nih, kok aku enggak dipanggil, kok prosesku tidak dilanjutkan, atau ada yang salah, atau apa. Sehingga teman-teman mungkin bingung akan melangkah seperti apa selanjutnya gitu sih. Boleh dibantu ibu menurut ibu bagaimana. Oke, iya. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih Bapak Yu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, enggak apa-apa juga ya langsung aja ya, karena ini kan juga lebih online konseling. Kalau aku mungkin langsung dijelasin, jadi nanti teman-teman juga bisa langsung anggapin sih bu. Ya, baik-baik. Ya, kalau memang nanti saya juga sebenarnya ada slide bagian itu ya, untuk sebenarnya persiapan what's next gitu ya. Jadi bagi, karena di sini juga sebenarnya sangat beragam ya, kalau dari infonya ada yang semester lima, sudah lulus semester satu, semester tiga, semester satu atau jobless gitu ya. Kalau menurut saya pertama memang harus perencanaan dulu. Nah, kalau bagi yang tadi mungkin yang sudah jobless atau yang lagi cari tapi belum dapat, pertanyaan saya adalah, sudah mempersiapkan itu tuh udah seberapa banyak? Mungkin itu yang pertama ya yang saya perlu tahu. Karena persiapan itu matters. Mulai dari research perusahaannya, tahu mungkin lingkungan kerja seperti apa, budayanya, terus dia lagi concern kemana, itu sangat penting. Karena ketika teman-teman sudah dipanggil, itu sebenarnya liganya baru dimulai. Liganya ini maksudnya apa, pertarungannya dengan kompetitor lain, istilahnya gitu ya, kandidat-kandidat yang juga yang lain. Jadi teman-teman perlu ada yang unik, yang bisa dijual dibandingkan yang lain. Karena kan pasti yang masuk ke kita gitu ya, sebagai di tim rekrutmen, itu kan pasti juga banyak. Jadi harus ada pembeda teman-teman dibandingkan yang lain, sehingga rekrutur itu memilih teman-teman gitu. Nah, itu pertama persiapan diri dulu. Nah, yang kedua, itu seberapa banyak cobanya. Karena bisa jadi sudah terlalu segmented ya, pengennya A aja, B aja, C aja gitu. Sehingga kalau enggak dapat info itu pasrah, udah pasrah aja gitu sama keadaan. Padahal mungkin masih banyak alternatif yang bisa dicoba gitu. Jadi memang itu sih ya, dua hal menurut saya yang mungkin kalau ada yang mau cerita yang sama, mungkin bisa langsung diceritakan. Karena ini memang sangat spesifik ya. Tapi intinya memang persiapan itu yang pertama. Terus yang kedua adalah seberapa banyak. Karena ini tuh cari kerja apalagi-alagi saat pandemi, mungkin harus kerasnya lebih keras dua kali lebih keras dibandingkan yang lain, ya kan. Karena tadi persaingan banyak, kayak gitu. Apakah sambil mempersiapkan perlu upgrade skill, atau connect link-in ke tim rekrutur yang lain. Nah, itu tuh usaha-usaha itu harus banyak gitu tuh. Seperti itu Bu, Ayo mungkin menjawab atau? Wow, cukup menarik nih. Jadi harus unik ya Bu, ya. Sebagai job seeker pun juga harus memberi kualitas dirinya sendiri menjadi unggul ya Bu. Ya, karena persaingan tuh banyak Bu. Jadi kalau sudah Anda terpilih dari segala CV yang masuk, itu udah bersyukur. Nah, itu jangan disiasiakan. Apalagi phone interview aja jangan disiasiakan ya. Itu setiap kesempatan yang dipanggil itu, jangan take it for granted istilahnya gitu. Selalu berikan yang terbaik di setiap fase gitu. Termasuk untuk yang masih semester 1, semester 3, ini juga harus mempersiapkan diri ya Bu, ya. Karena kan mereka nanti di semester akhirnya pun sebelum skripsi pasti ada internship di perusahaan, ataupun mereka bisa memilih jalur lainnya ya Bu, ya. Jadi mungkin teman-teman yang masih semester 1, semester 3, boleh loh sharing di sini. Mumpung ada Ibu, jadi bisa dibantu nih. Apa sih yang menjadi kesusahan selama ini? Jadi nantinya ketika kalian akan internship pun menjadi siap dan sudah matang ya Bu, ya. Jadi perusahaan pun juga pasti ada nilai plus untuk itu ya. Ya, betul. Apalagi kalau yang datang ini semester 1 ya, kalian punya istilahnya advantage yang nggak dimiliki yang lain adalah waktu. Ya, jadi waktunya itu bisa dimanfaatkan dari sekarang untuk diisi dengan goal yang kalian miliki. Betul sekali Bu, Bu Ahyu. Tapi di sini pun juga ada nih komentar dari Haris Morangga, tapi lagi jobless. Maksudnya gimana nih? Haris Morangga mungkin boleh dijelaskan lagi joblessnya seperti apa, jadi nanti bisa dibantu, jadi biar tidak pusing sendiri untuk memikirkan kelanjutannya seperti apa, begitu. Tapi kira-kira kalau di masa pandemi ini kan mumpung masih ada satu bulan 2020 berakhir nih, Bu. Kira-kira tuh, Iya ya Bu ya, nggak terasa loh Bu, dari Maret kita sampai di bulan Desember ini. Iya, sembilan bulan ya Bu ya, kayak udah dalam kandungan ini. Mumpung, kita harus beradaptasi sama situasi seperti ini. Jadi, menurut Ibu, kemungkinan teman-teman ini bisa lebih, bagaimana ya Bu ya, selama sebulan ini mengejar akhir 2020 ini, untuk menjadi kualitas yang bagus itu harus seperti apa sih Bu? Jadi, 2021 siap ganti status nih. Sama seperti tema siang ini begitu. Iya, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin sekarang lagi ikut, lagi ngapain ya Bu ya, mungkin salah satunya bisa contohnya saat ini ya Bu. Ini teman-teman mungkin bisa belajar untuk communication skill. Ya, memutarakan apa yang diinginkan gitu, atau mempresentasikan diri. Jadi, ini sebenarnya bisa ajang latihan sih sebenarnya, apalagi ini kan cuma teman-teman juga yang istilahnya sama-sama tim binusian gitu loh. Ini kan istilahnya kayak komuniti, sama-sama ingin tertarik mencari kerja. Terus, ini bisa saat ini juga belajar Bu, salah satunya. Karena communication skill itu di perusahaan manapun pasti butuh. Bagaimana kita ngomong, bagaimana kita mempresentasikan diri, seperti itu. Jadi, apalagi tadi ya Mas Haris lagi jobless, pastinya sekarang banyak di link-in, pastinya Mas Haris juga ada tahu ya, atau teman-teman pasti ada yang kayak link-in open to work, atau juga sebenarnya longan-longan juga ada ya. Apalagi sekarang tuh nggak, kalau dulu zaman saya cuma job street yang terkenal, kalau sekarang kan banyak banget bisa ikut dari, ya bisa ikut dari rekruternya, dia punya longan, dia network itu sangat penting sekarang Bu. Jadi nggak cuma hanya kita add, tapi kita perlu add-add juga, atau saya beberapa kali sering ketemu dengan anak-anak universitas yang memperkenalkan dirinya, di link-in. Kayak perkenalkan saya ini, senang berkenalan dengan Ibu, semoga kita akan apa, dia, apa namanya, meng-inisiatif gitu ya, untuk memperkenalkan dirinya di link-in, untuk connect network ke saya, seperti itu. Jadi itu sangat salah satu juga yang menarik gitu ya, teman-teman universitas sudah satu langkah maju untuk mempersentasikan dirinya. Mas, lagi kan sekarang sosial media sudah sangat berkembang ya Bu ya, jadi tidak hanya Facebook atau Twitter atau Instagram aja, kan kita bisa, sempurna di Instagram pun kita bisa berteman dengan perusahaan-perusahaan juga ya Bu ya, nge-DM, memperkenalkan dirinya, nge-branding dirinya sendiri untuk perusahaan. Apalagi di sini, Mas Haris Moranga ini lagi lanjut S2 ibu, jadi ada poin plus juga bahwa Mas Haris ini juga, concern juga untuk pendidikan juga ya Bu ya. Iya, betul. Ya untuk, saya nggak tahu ya ini job plusnya, maksudnya apakah Mas Haris sudah experience dulu, nah kalau sudah experience dulu juga jadi advantage ya, karena S1 ada experience-nya dulu, terus setelah itu baru kuliah, jadi dia waktu kuliah, yang S2-nya, itu bisa mengambil case-case yang terjadi di perusahaan gitu, jadi nggak cuma hanya teori base, tapi adalah case study base gitu ya. Jadi, itu sangat bagus juga Bu, untuk Mas Haris, jadi bisa melihat itu dari strategic thinking istilahnya gitu ya, kalau di S2 ya. Betul. Terus di sini juga ada Hanif, Hanif R ini saya kurang tahu, ini perumahan atau laki-laki, halo Hanif, di sini teman ini sudah bilang, sudah lulus Kak, bilang gitu. Nah, sudah lulus, jadi, kita bisa bantu apa nih, mumpung siang ini, kita mengulik nih, sebelum 2020 berakhir, kita memperbaiki diri dulu, Hanif bisa kita bantu apa, mungkin bisa open mic Hanif? Halo Hanif, jadi kita bisa sharing, nggak usah takut, kita sama-sama belajar kok di sini. Iya, di sini justru belajar, nanti teman-teman saat interview, biar nggak grogi, itu memang preparation itu sangat penting ya teman-teman ya, lagi kalau interview, teman-teman itu kalau lagi apply, kalau bisa latihan aja, di depan kaca, atau di depan temannya, sehingga pas dia phone interview, teman-teman itu jawabnya tuh, udah lancar gitu, nggak AIU lagi kalau ditanyain gitu ya, udah tahu, bukan, jadi refleksi itu sangat penting teman-teman, apa aja yang udah dikerjain, jadi teman-teman ketika ditanyakan, itu sangat baik dalam mempresentasikan diri gitu, iya betul. Iya, jadi kita belajar, sebelum nih, sebelum beneran interview sama perusahaan, mungkin boleh, belajar interview di sini ya Bu ya, kita sangat terbuka buat teman-teman yang memang, mau belajar di sini, yang masih semester 1 pun juga diperbolehkan, sangat-sangat diperbolehkan, semester 3 apalagi, jadi, semester 5, nah ini semester 5, Gery Setiansya, halo Gery, mungkin boleh sharing apa sih yang, kenapa kamu tertarik ikut seminar siang ini, karir konseling siang ini gitu, boleh di, ceritakan, mungkin kamu ada goal-goal lainnya nih, di 2021, ingin magang di perusahaan apa, atau apa aja yang perlu disiapkan, boleh sharing di sini, Gery Setiansya, boleh open mic, pada malu-malu Bu, ini kayak, teman-teman, gak usah takut, kalau gak open video, gak apa-apa, open mic dulu ya, iya, jadi belajar aja, gak apa-apa, atau teman-teman yang lain, ada Diana, boleh sharing, Diana, halo Diana, selamat siang, tuh, masih malu-malu Bu, nih, gak apa-apa, atau katanya, tadi Mbak, ininya ada pertanyaan-pertanyaan, yang sudah dikumpulin sebenarnya ya Bu ya, boleh, boleh, boleh ya, gak apa-apa, oke, aku, aku share screen ya, ya, monggo, silahkan, total ada sekitar 12,000, tadi yang, yang sudah bertanya, kita kumpulkan di form, jadi boleh kita bahas sama-sama, oke, baik Mbak Zia, siap, oke, baik, sudah terlihat di layar, ya, oke, baik, terlihat, oke, kita jawab aja ya, dulu ya, mungkin ini, apa yang, harus dilakukan, job seeker, masa pandemi ini, nah, ini saya mau tanya balik nih, sama yang tanya ya, apa yang sudah dilakukan, mungkin, yang bertanya ini mau sharing, apa yang sudah dilakukan, oke, kalau, belum nanti ya, ini sebenarnya saya juga akan ada sharing di slide saya sih, Mbak Zia, kita lanjut dulu ya, yang kedua, bagaimana agar bisa lolos seleksi rekrutmen, dan bagaimana cara mendapatkan pekerjaan ini, cara mendapatkan ini sama ya tadi ya, ini juga saya nanti akan share di slide, bisa lolos seleksi rekrutmen, nah, lolos seleksi rekrutmen ini pastinya setiap perusahaan itu beda-beda ya, teman-teman, jadi teman-teman itu harus tahu dulu, rekrutmennya di sana itu prosesnya seberapa panjang, nah itu perlu tahu tuh, kalau perusahaan besar, biasanya dia kasih tahu tuh prosesnya, akan tahap screening dulu kah, terus apakah dipon interview dulu kah, atau dipanggil, biasanya kalau yang sudah canggih sekarang, teman-teman itu adalah merecording videonya, ya, jadi udah nggak pakai orang lagi, dan macem-macem, nah, agar bisa lolos itu gimana, harus tahu dulu, tahu diri, tahu perusahaannya, karena nggak bisa, saya bilang sama teman-teman, guarantee teman-teman lolos, nggak mungkin, karena teman-teman itu punya istilahnya ya, pengalaman yang berbeda, experience-nya masing-masing berbeda, skill yang dimiliki berbeda-beda, dan juga kayak gini nih, communication skills, presentasi diri, atau segala macam itu juga berbeda-beda, dan itu setiap perusahaan, pasti punya value dan kriterianya masing-masing, ada yang kalau di pemerintah, panjangnya luar biasa, ada tes psikologi, ada tes general knowledge, ada tes, macam-macam tesnya, nah, ada juga yang kalau perusahaan, kayak tech company, kayak saya tuh lebih problem solving aja, kayak study, jadi teman-teman harus tahu siapa perusahaannya, dan bagaimana prosesnya, dan teman-teman juga kira-kira compete sama berapa orang gitu, kadang-kadang kalau perusahaan besar kan compete-nya bisa beribu orang gitu ya, atau beratus orang, atau berpuluh orang, jadi itu yang menjadi challenge gitu ya, teman-teman ya, kalau untuk bisa lolos seleksi ini, gitu, kalau untuk yang semester satu, saya harus bilang, tapi mungkin ini nggak applicable juga sekarang, tapi mungkin ada perusahaan yang masih bisa, masih lihat nilai IPK, walaupun ini nggak utama ya teman-teman ya, tapi kalau teman-teman yang baru lulus, pasti kalau dia itu banyak sekali, masuk bisa beribu, cara sortir pertama, rekruternya kita dari IPK, tapi nggak selalu, karena kita juga kadang lihat, dari organisasi experience, kadang dia ikut lomba, kadang dia ikut organisasi, kadang dia ikut yang lain, itu juga jadi diperhitungkan, jadi buat teman-teman yang semester satu tuh, keuntungan banget untuk bisa build portfolio-nya, gitu ya, istilahnya gitu, gitu Mbak Siya, terus yang ketiga, tipsnya ya, tips ini sama ya, kayak cara yang harus dilakukan, mungkin kita kelompokin aja, yang ketiga, yang ketiga, hadapi tes hard skill coding, wah ini ada yang tech juga ya Mbak Zia ya, Halo Mbak Zia, ya Mbak, mungkin bisa di-show lagi, ini ada yang berarti ada dari tech, dari tech, ini ya, teman-teman jurusannya tech ya, oh oke, untuk pertanyaan nomor empat, mungkin, ini bisa di, apa ya nanti ya, hard skill coding ini termasuk di, SI atau IT ya, karena kemenurut saya, hard skill coding gak ada, menurut saya harus banyak belajar, dan latihan ya, keadaan pilihan lain ya, iya, paling untuk hal ini, bisa berdiskusi sama, mungkin kalau yang masih kuliah, sama dosen, di jurusan, atau mungkin bertanya, bagaimana cara meningkatkan, atau, apa namanya, menambah kemampuan skill codingnya sih, seperti itu, kalau saya nangkut sih kayak gitu, supaya gak banyak bugnya, ya, jadi memang kalau hard skill, itu sangat knowledge banget ya Mbak Zia ya, betul, betul sekali, jadi memang ini, gak ada pilihan lain, selain belajar, dan latihan, sehingga, biasanya, tes itu kan diberikan, dalam waktu yang sangat singkat, kenapa, karena di perusahaan, biasanya kita sangat dikejar, namanya deadline, deadline, jadi, mau jadi konsultan, mau jadi dikerja di perusahaan, juga semua deadline, jadi teman-teman, kenapa, perlu latihan, supaya, dalam waktu yang singkat, kualitinya, tidak jelek, at least, standard, must qualify, kalau bisa beyond, sangat baik, gitu ya, itu mungkin, makanya, mungkin teman-teman, kenapa di universitas, sering dapat deadline juga, dari dosen, atau siapapun, itu karena, sangat applicable, di dunia kerja, semuanya ada deadline-nya, harus selesain tugas, jam segini, ini, semuanya ada deadline, gitu ya, terus, yang kelima ya, bagaimana, adakah cara yang bisa dilakukan, agar tetap aktif, serta dapat mengembalikan, potensial kepercayaan diri, wah, bagus ya, pertanyaannya ya, kalau kepercayaan diri, ini sebenarnya, saya juga nanti akan share di slide, kalau bisa saya cerita, itu, pertama harus tahu dulu, kenapa teman-teman hilang, kepercayaan dirinya, atau berkurang, itu harus tahu dulu alasannya ya, buat yang bertanya ini, satu, tahu dulu alasannya, kenapa ya, gitu ya, jawab dulu, nah, mengembalikan gimana, di, teman-teman perlu, bikin planning yang, smaller aja, kecil-kecil, jangan terlalu tinggi, misalnya, oke, saya, mau kerja, dapat kerja lagi dalam satu minggu, mungkin terlalu, ambisius gitu ya, walaupun, enggak ada yang enggak mungkin, saya percaya, tapi mungkin, ini bisa dibilang, saya mau dapat pekerjaan, dalam satu bulan, gitu ya, nah, smaller step aja, hari ini, saya mau, apply, 10 perusahaan, saya research, 10 perusahaan, gitu ya, yang menurut saya itu oke, saya baca dulu, company profile-nya, bisnisnya, apanya, segala macam, nah, tahu dulu yang mana yang mau di apply, dan saya juga tahu, jadi, smaller-smaller, teman-teman, kalau berhasil, itu meningkatkan kepercayaan diri ya, karena, sedikit demi sedikit, teman-teman mulai, oh, saya bisa lakuin, gitu, oke, ini mungkin kita save dulu, Mbak Zia, kita lanjutin di PPT dulu, gimana Mbak Zia? Oke, boleh Mbak, silakan untuk selanjutnya, boleh di-share kembali, PowerPoint-nya. Oke, baik. Ini sudah bisa kelihatan ya Mbak Zia ya? Belum ya? Belum. Oke. Sambil menunggu, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ketik di Zoom, atau misalkan ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand atau open mic, nanti akan kita berikan kesempatan, untuk ngobrol bersama Ibu Monica ya. Ya, teman-teman, karena ini kita juga, binusian juga, jangan malu gitu ya, untuk tanya aja, gitu. Ini sudah bisa ya Bu ya? Ya. Ya, sudah ada Ibu. Ya. Ya, tadi teman-teman, kalau, nggak apa-apa, kalau memang belum bisa sharing, tadi bisa dilihat lagi catatannya, apa sih yang menurut teman-teman, konsekuensi yang didapetin, kalau sudah dapat ya, itu yang pertama. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki sekarang. Ketiga, pilihannya, tempat komunitasnya ya, komunitas itu orang-orang yang mendukung, tiga itu adalah pilihan, pilihan teman-teman mau jadi apa, itu harus ditetepin dulu, karena kalau nggak teman-teman make a choice, by yourself gitu ya, bukan, bukan sama orang tua, bukan karena lingkungan, atau sama pacarnya, karena suruh bekerja, di misalnya harus, oh kamu harus jadi konsultan gitu ya, pacarnya yang minta bukan, dari diri teman-teman yang memilih gitu ya. Nah, tadi ada yang bertanya, gimana ningkatin percaya diri? Harus smaller step. Jadi, jangan kujuk-kujuk langsung, bikin actionnya kecil-kecil aja. Saya mau research 10 perusahaan hari ini. Kecil-kecil aja. Nah, humbly heart yang kedua adalah, teman-teman, di sini juga ada binos carrier center ya, yang bisa membuka, misalnya apa sih, nah itu tanya feedbacknya. Misalnya saya ini sudah, 10 perusahaan itu enggak, enggak gol-gol karena apa ya, gitu. Nah, itu perlu tanya feedback, atau tanya teman, menurut kamu saya ini gimana ya? Atau latihan, interview. Menurut kamu gimana? Dan kamu harus bisa menerima, apa namanya, bisa menerima feedback itu dengan hati yang terbuka gitu ya. Nah, baru bisa maju. Dan yang kedua, sebenarnya memang teman-teman harus belajar untuk speak up. Apalagi contohnya di media ini, dikasih ruang terbuka untuk boleh ngomong gitu. Jadi, pergunakan itu. Karena ini adalah latihan ya. Salah satu sarana latihan. Karena kita enggak pernah tahu, teman-teman itu gol di perusahaan besar, dan harus ikut apa namanya? Leaderless Group Discussion, atau FGD. Di mana teman-teman harus ngomong sesama orang yang enggak dikenal gitu ya. Jadi, disinilah kesempatan teman-teman latihan lebih baik, lebih baik lagi. Oke. Nah, makanya tadi saya bilang, sukses itu enggak hanya terjadi kujuk-kujuk dan. Tapi, perlu adanya namanya persiapan. Jadi, kesempatannya datang, tapi harus ada persiapan. Kalau enggak, ya, enggak match istilahnya gitu ya. Nah, disini saya ingin mengajak, teman-teman lagi, tapi waktunya kena singkat ya, 15 menit lagi. Nah, mungkin teman-teman bisa siapkan kertasnya. Nah, disini kalau yang namanya kita bilang roda kehidupan, itu kan banyak ya. Nah, disini teman-teman kita lihat aja, satu aja, work atau career ya. Yang lainnya, di, di ini dulu ya. Nah, itu buat smart. misalnya, dalam satu ke depan, saya akan dapatin pekerjaan. Di bidang apa, di Jakarta, atau kalau sudah tahu spesifik, perusahaan industri-nya, tulis, sedetail-detailnya. Pakai metode smart. Sudah diajarin ya, Bu Zia ya, metode smart. Halo? Halo, Ibu Zia? Mungkin jaringannya, Bu, Ibu Zia-nya. Oh ya, gimana Bu Wahyu? Udah diajarin ya, teman-teman ya? Iya, Ibu maaf, sorry. Bagaimana Bu? Sudah, teman-teman sudah tahu metode smart, specific, measurable, achievable, result, timeline. Oh, kalau ini kita belum ini sih, Bu, mungkin boleh bantu untuk jelasin, oke, baik, ya, nggak apa-apa. Ya, kalau teman-teman tahu, ini juga salah satu metode interviewer gitu ya, itu juga akan tanya itu, sebenarnya bukan smart, star ya, tapi dengan smart, teman-teman bisa, mulai untuk, mulai ketika menyampaikan sesuatu itu tuh, complete ceritanya. Complete-nya datang dari mana? S, specific. mau apa? Saya mau dapat kerja. Kapan? Timeline-nya? Satu bulan lagi. Measurable nggak? Bisa satu bulan ada 30 hari. Jadi, saya mendapatkan kesempatan, 30 hari, anggaplah kayak kerja aja. Satu hari, 8 jam, saya, saya berikan waktu saya untuk cari kerja. Ya, gitu ya. Satu jam research, satu jam buat cover letter, satu jam lagi networking, satu jam lagi itu spesifik gitu ya nanti ya. Itu di action plan-nya nanti. Nah, achievable nggak? Masih achievable lah, satu bulan. Atau, kalau teman-teman ini terlalu ambisius, dua bulan gitu ya. Resultnya apa? Dapat kerja, dan ada timeline-nya. Kayak gitu ya. Faktor prioritas supaya saya dapat kerja itu apa? Nah, ini teman-teman harus pikirin. Apa ya? Mungkin, mungkin semakin banyak company yang saya, ini peluang saya semakin besar. Atau CV saya harus bagus. Atau interview saya harus oke. Atau experience skill saya yang harus saya jual. Nah, ini diskorkan. Setiap faktor prioritas ambil tiga yang, paling tinggi skornya. Dari satu sampai sepuluh menurut teman-teman, faktor prioritas apa yang paling tinggi, yang bisa mencapai goal. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga action plan. Nah, ini yang teman-teman perlu detailkan dalam wujud setiap hari. Harus setiap hari. Jadi, yang main encananya mau lihat Instagram feed, atau Instagram story, atau TikTok-an, diganti. Kalau TikTok-annya ada tentang, company nggak apa-apa. Boleh. Tapi, bukan tentang istilahnya julid netizen, gitu-gitu ya. Jadi, diganti semuanya. Medianya nggak apa-apa. Instagram, TikTok, atau apa-apa. kontennya harus sesuai dengan goal utama. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. soal ini. Atau? Dilanjut lagi aja, Bu. Mungkin teman-teman masih sambil memahami, gitu. Oke, baik. Nah, ini contohnya ya. Jadi, misalnya, wah, saya mau deadline-nya ini Desember nih ya. Januari saya mau masuk kerja pokoknya. Gitu ya. Oke, saya mau buat hari ini, tanggal 27, jam 2, mungkin di kantin kampus, atau di rumah, di kamar, atau di taman sekarang, terserah. Nggak apa-apa. Jadi, bikin timeline-nya. Oke, action plan-nya tadi buat, oke, saya mau research 10 perusahaan dulu per hari. Terus buat cover letter, atau kadang-kadang gini, kita banyak temuin ya, di email itu, kadang-kadang juga dia, cuma bilang, ini ya CV saya, atau gimana. Jadi, nggak ada body email, nggak ada mengintroduce diri, terus kadang juga nggak tahu kepada siapanya, gitu kan. Terus, bisa jadi dia apply terlalu banyak. Jadi, etika itu juga perlu dipikirin ya. Makanya buat cover letter, atau CV yang sesuai itu perlu juga. Terus, teman-teman juga perlu misalnya research gitu. Oh, kayaknya saya perlu network. Jadi, influencer, HR headhunter, atau siapapun, atau CEO-nya, atau head-nya, atau siapapun, menurut teman-teman itu dia keren gitu. Jadi, di-research aja, dan di-add, atau diperkenalkan diri. Karena kan kadang ada yang nggak kenal. Biasanya di kolom link-in itu, bisa memperkenalkan diri, terus baru add gitu. Jadi, ada message-nya, nggak blank gitu ya. Nah, atau teman-teman bilang, oke, saya mau nonton konten YouTube, untuk meningkatin skills. Related satu video per hari, terus praktekin. Kayak gini, misalnya, communication skills. Artihankan, cara mengungkapkan pendapat, cara mengungkapkan argumentasi, atau opini, gitu ya. Nah, atau, yang kayak tadi ya, cerita bahwa, Mas Haris itu jobless, tapi dia akhirnya punya plan. Apa plan alternatifnya? S2. Tapi mungkin, nggak semua orang memiliki alternatif yang cukup, banyak seperti Mas Arief ya, untuk sekolah gitu ya. mungkin karena kan, apakah ada beasiswa, atau ada biaya gitu kan. Nah, apakah, yaudah, kalau memang nggak memungkinkan saya kerja, saya internship dulu deh, atau saya freelance dulu deh, atau apa. Nah, itu alternatif yang, boleh dipikirkan. Gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan, langsung aja ya, di kolom chat, atau di ini. Nah, what's next? Ini yang saya bilang. apalagi di era pandemi ini, kita itu memang nggak, banyak hal terjadi shifting, teman-teman. Jadi itu, yang di mana, dulu mungkin perusahaannya sangat spesialis, sekarang harus ngerti banyak hal. Jadi, teman-teman pun, sekarang itu dituntut tuh, nggak cuma hanya bidangnya, tapi juga, menguasai bidangnya, tapi juga harus mengerti bidang lain. gitu. Nah, sekarang kan banyak juga LinkedIn yang, atau siapapun Coursera, atau banyak ya, merek-merek yang lain tuh, yang future learn, atau apa, yang free, atau yang berbayar, tapi lagi promo. Nah, itu teman-teman research, yang mana, yang sesuai gitu ya, sambil, mungkin cari, sambil ingkatin diri. Seperti itu. Atau ikut komunitas. Ikut komunitas, karena siapa tahu, kita nggak pernah tahu, dia itu mungkin bisa jadi, tahu info lowongan, dan dia bisa info. Jadi, harus aktif gitu ya, proaktif lah, gitu, jangan pasif. Nah, ini ada teori di mana, sekarang itu, skill yang dibutuhkan adalah, broad and deep. Di mana, deep, secara functional area specialty, karena teman-teman kan, bisa jadi kuliahnya, di bidang management, accounting, atau di bidang, lain-lain kan, sangat spesifik. Tapi, mungkin juga harus tahu, outside area, core area-nya. Karena apa? Karena teman-teman, itu dalam organisasi nantinya, akan bekerja sama dengan, bagian lain. Jadi, karena bagian lain ini, teman-teman juga perlu, istilahnya, diskusi, sama yang lain. Jadi, perlu tahu juga, tentang bidang-bidang lain. Nah, ini, sorry, ya, ini, pertama yang tadi saya bilang, yang harus disiapkan itu, tahu diri teman-teman, karena, karena teman-teman itu kan, indian harus mempresentasikan dirinya, ya, di hadapan, di hadapan HR, di hadapan usernya, head level, atau kadang-kadang, kalau ada program ODP, sampai direksi level, ya enggak. Nah, kita enggak pernah tahu, harus tahu tentang diri, karena, karena yang akan ditanya, ya diri teman-teman, gitu ya. Jadi, kalau enggak tahu tentang dirinya, ya, lebih baik sekarang cari tahu, ya, belum terlambat, apalagi buat yang semester satu. Apa sih yang saya pengenin, saya pengen apa? Bukan karena keinginan orang tua, bukan karena keinginan teman, atau pacarnya, ya, karena diri sendiri. Terus, yang kedua adalah, coba lihat, karena ingin cari kerja topiknya, jadi, salah satu sosial medianya adalah, ya, ya, link-in, gitu ya, yang profesional, gitu. Jadi, kalau suka upload sesuatu di Instagram, ya, sekarang, juga, agak cantikin link-in profilenya, atau connect ke orang-orang yang, teman-teman, tertarik di perusahaan mana, gitu ya, dengan memperkenalkan diri, ya, jadi jangan takut untuk memperkenalkan diri, dan connect, atau add orang lain, atau, segala macam, gitu ya. Terus, yang tadi saya bilang, preparation matters. makanya, kalau enggak ada persiapan, memang saya bisa bilang, yang mau cari kerja itu, banyak banget sekarang. Jadi, tantangannya pasti tinggi banget, tapi saya percaya, kalau teman-teman udah siapin diri, tahu dirinya, pengen apa, saya selalu, kesempatan itu terbuka, ya. Nah, sekarang habis itu, networknya juga harus sebar, karena kita enggak pernah tahu, dia mungkin bisa jadi memberikan, apa namanya, yang memberikan, jaringan ini, yang memberikan teman-teman itu, bisa dapat kerja. Terus, ketiga, update yourself. Jadi, selama teman-teman, misalnya, kayak, anggaplah ya, kita hitungnya kayak, jam kerja aja. Lapan hari, satu hari dalam ada, lapan jam kerja. Jadi, mungkin ikut training skills yang online, dua jam, tiga jam, yang lain dibagi aja, waktunya, gitu ya. Dan, lakukan itu secara rutin, disiplin setiap hari. Oke. Nah, ini menurut, World Economic Forum, teman-teman bisa lihat ya, top 10 skills dari tahun 2015, 2020, 2025, bless you, itu, itu ada kesamaan, kesamaannya apa? Di complex problem solving, ya, complex problem solving itu selalu muncul, dari 2015 sampai 2025. Jadi, yang ikut organisasi, yang selalu ketemu masalah, ya, kalau ikut kepanitiaan tuh, atau ikut segala macem, bersyukur dengan masalah. Karena apa? Itu skill yang paling diperluin, complex problem solving. Jadi, pikirinnya jangan, nggak tahu deh gue, jangan ya, tapi apa solusinya? Jadi, kita harus bagaimana? Jadi, pertanyaan itu yang harus muncul. Harus bagaimana? Solusinya apa? Gitu ya. Jadi, kalau teman-teman sekarang bertemu dengan banyak masalah dalam hidup, bersyukur. Karena itu salah satu kesempatan untuk melatih complex problem solvingnya. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Coba ikutin pelatihan-pelatihan. Karena ini pasti punya satu sesi sendiri ya. Terus, kalau kita lihat yang kedua, yang sering muncul adalah, sekarang itu ada people management juga muncul ya. People management coordinating with others. Ya, di 2020 juga muncul. 2025 diganti menjadi leadership and social influence. Jadi, bagaimana bisa menginfluensi ke orang lain? Influence itu bisa macam-macam. Melalui judgment, opinion, atau melalui tindakan yang dilakukan. Jadi, ini yang jadi matters juga ya. Skills yang diperlukan. Dan juga, kita bisa lihat di sini, yang banyak adalah critical thinking. Kalau lihat teman-teman ya. 2015, 2020, 2025, itu critical thinking itu sangat penting. Ditambah kalau di 2025, ditambah ada namanya adalah analisis. Jadi, nggak cuma hanya critical thinking, tapi analisis. Karena, bisa berubah itu sangat cepat. Makanya, critical thinking ini dibutuhkan dan analisanya. Seperti itu. ya, jadi memang rata-rata ditambah lagi 2025 ini, teknologi sangat dominan. Jadi, banyak harus belajar tentang teknologi. Dan, creativity juga ya. Kalau teman-teman lihat nih, creativity ini selalu muncul nih, dari 2015 sampai sekarang. Tapi, ada embel-embelnya sekarang. Plus, ada originality dan initiative. Jadi, inisiatif itu juga mahal ya. Jadi, kalau teman-teman nanti pada saat proses challenge atau company-nya suka kasih challenge gitu ya, biasanya itu mostly soal tentang hal-hal ini. Jadi, itu yang juga salah satu kriteria yang biasa dilihat untuk cocok nggak fit, culture fit nggak dengan company-nya. Seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya saya mau tantang teman-teman. Nah, nanti mungkin juga ini juga bisa di-share ya. Sebenarnya saya juga ada sheet. Sebenarnya banyak banget ya di-link in. Teman-teman juga bisa belajar. Saya juga sudah kasih ke Ibu Yana gambar ini sama plus yang di-link in itu G-sheet-nya. Teman-teman bisa digunain untuk 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 jadi pedoman logician-nya itu sangat praktikal ya. Bisa diisi aja pedoman untuk cross-check dalam dunia kerja. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa cek banyak free course yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, saya mau tantang teman-teman kalau segala sesuatu saya percaya dimulai dari mimpi ya. Jadi, saya percaya walaupun apapun yang terjadi saat ini kita harus punya mimpi pasti ganti status di 2021. Tulis namanya percaya bahwa saya akan mendapatkan pekerjaan bagian apa dan tapi nih kita pengen tapi harus ada usaha. Jadi, nggak mungkin pengen doang tapi nggak ada usahanya. Jadi, melakukan apa? Jadi, melakukan ini yang mungkin agak lebih mungkin perlu dipikirkan komitmennya ya. Bersedia nggak melakukan ini? Dan terus berusaha sampai saya mendapatkan pekerjaan karena dengan berdoa dan berusaha saya pasti bisa. Jadi, silakan kalau memang teman-teman mau ikut silakan diposting di link in mungkin status dan text saya bisa Monica Talk. Kalau ada juga pertanyaan lain yang mungkin belum terjawab bisa juga sharing ke saya ya di Monica Talk. Feel free seperti itu. Seperti itu Mbak Zia silakan ini sih lebih ke print terusnya. Silakan Mbak Zia. Baik. Oke. Berarti untuk selanjutnya aku tampilin lagi pertanyaannya tadi ya Bu ya? Boleh, boleh. Oh, oke. Baik, siap. Nah, sambil menunggu waktu aku tampilin teman-teman kalau memang ada yang mau tanya boleh raise hand dan juga boleh petik aja di chat zoom kalau misalkan malu ingin bertanya kayak gitu. Oke, aku tampilin dulu. Sudah terlihat ya Bu? Iya, betul. Sudah terlihat. Oke, baik. Siap. Tadi terakhir di nomor 5 atau 6 ya Bu ya? Kalau tidak salah. 5 kayaknya ya. Oke, berarti lanjut di nomor 6. Oke, pertanyaan nomor 6. cara mencari dan melamar di sebuah perusahaan itu gimana Bu? Ini mungkin terkait memang sih kon pandemi ya maksud yang pertanyaan nomor 6 ini. Oke. Iya. Sebenarnya memang tidak ada perbedaan ya. Perbedaan itu hanya pilihannya menjadi sedikit. Tapi kalau untuk sarananya tetap ya Mbak Zia ya. Jadi, teman-teman yang lain. Pasti antara Jobstreet atau sekarang banyak Indit segala macam ya. banyak sekali platform-platform yang ada lowongannya. Ketik aja di Google mau cari apa itu terbuka. Dan perusahaan kita itu banyak banget. Ya, mulai teman-teman mau open yang perusahaan besar sampai perusahaan kecil itu pun banyak gitu ya. Jadi, platform itu semua sama tapi perbedaannya adalah apa namanya lebih ke kuotanya. Kuotanya itu yang jadi sedikit. mungkin kalau dulu banyak sekarang sedikit. Tapi sekarang juga masih ada kok saya lihat perusahaan-perusahaan yang membuka kayak program ODP atau MDP gitu. Program anak-anak yang fast grade yang mau digodok dalam tiga tahun gitu ya untuk jadi level lebih tinggi Mbak Sia. Oke, baik. Oke, berarti sudah menjawab ini ya pertanyaan nomor enam karena memang sebenarnya untuk melamar pekerjaan di masa pandemi pun tidak ada bedanya hanya mungkin butuh usaha lebih keras dua kali lebih lipat seperti itu. Betul sekali harus usahanya. Harus wangat. Iya, karena yang jobless pun banyak kan sekarang. Betul. Yang jobless aja sekarang tuh bulan-bulan juga belum tentu dapat. Ya, maksudnya setiap orang beda-beda sih situasinya. Ada yang langsung dapat. Saya juga punya teman yang jobless satu minggu dapat. Jadi, ya itu memang beda-beda sih. Saya nggak bisa bilang ya. Rejeki orang. Tapi usaha. Yang penting kita harus usaha sih. Rejeki yang itu ditentuin ya. Ibu Monica boleh menambahkan nggak kalau nomor enam tadi kan cara mencari dan melamar di sebuah perusahaan ya, Bu. Jadi, teman-teman kan mungkin saat ini kan kayak terpatuk saya jurusannya ini gitu. Karena saya jurusannya IT. Saya jurusannya manajemen gitu. Tapi ada trip and trip nggak sih, Bu? Apa namanya jika jurusan kuliahnya begitu? Sesuai passionnya semuanya? Nah, itu menanggapi seperti itu seperti apa, Bu? Oke. Sorry, tadi saya di awal nggak putus-putus nih. Oh, iya, Bu. Maaf. Jaringan saya kayak ini bermasalah. Iya, iya. Intinya gini ya tadi ya. Bagaimana kalau dia beda jurusan gitu ya? Iya, beda jurusan tapi ingin mengejar passionnya tapi orang tua menentang atau lingkungan eksternalnya menentang. Nah, itu menghadapinya seperti apa sih, Bu? Oke, baik. Pertanyaan Oke, terima kasih pertanyaannya menarik ya. Jadi, pertanyaannya adalah seberapa penting kamu mau mengejar passionmu? Dari skala 1 sampai 10 mohon dijawab. Karena kalau jawabannya bukan 10 berarti nggak terlalu penting. Ya. Jadi, karena kenapa? Karena perjalanan untuk mengejar passion itu lebih sulit. Ya nggak? Ya kan? Karena nggak ada support dari orang terdekat. Biasanya kan yang suka nentang itu kan orang-orang terdekat. Jadi, banyak gitu ya. Banyak yang menentang. Jadi, teman-teman ini butuh pembuktian dan komitmen. Jadi, itu jadi lebih challenge lagi sih ya, Bu Wayu ya. Jadi, untuk teman-teman yang itu sebenarnya pilihan ya. Mau yang mana gitu. Mau mau mengejar passion nggak apa-apa tapi mungkin butuh waktu, butuh kerja keras. Nggak ada yang muda ya harus usaha gitu. Lebih ini ya. Jadi, meyakinkan diri bahwa sebenarnya saya tuh butuhnya apa dan cara menyelesaikan masalahnya. ya tadi ya yang dibilang Ibu Monika di awal bahwa masalah itu membuat kita semakin terbuka dengan dunia ya, Bu ya. Jadi, tidak usah berkecil hati ketika ada masalah dengan oh, masalah itu membuat aku terpuruk dan semua hempaskan itu ya, Bu. Iya, betul ya. Lebih positif saja. Karena, gini, saya mungkin mau nambahin juga menarik Ibu Wahyu tadi nyampain itu. banyak sekali orang itu selalu mengagumkan soal keberhasilan. Padahal tidak banyak yang sebenarnya mensorot itu adalah proses menuju keberhasilannya. Karena, nggak mudah. Jadi, ketika ditanya tuh dia udah berhasil gitu kan. Tapi kan jarang orang mensorot tuh proses jatuh bangunnya kayak gimana. Nah, sebenarnya proses jatuh bangun itu yang kadang tuh kita nggak lihat kan. yang cuma mereka rasain. Jadi, sebenarnya bertemanlah dengan kegagalan itu. Jadi, jangan anggap kegagalan itu kayak oh, udah ditolak nih. Nggak dipanggil-panggil nih. Menyerah. Jangan. Justru nggak dipanggil satu, cari lagi sepuluh lagi. Gitu ya, perusahaannya. Nggak dipanggil lagi satu lagi, cari tambah lagi sepuluh. Atau jangan sampai nunggu udah-udah cadangin dulu. Jadi, atau ya tambahin network. Jadi, emang harus banyak usaha sih. Nggak bisa cuman oh ya, saya sudah bisa, saya nggak bisa, tapi ya harus selalu harus cari-cari cara sih. Makanya perlu katanya namanya tadi skills-nya adalah inisiatif. Jadi, inisiatif kita mencari. Begitu, Bu Ayu. Terima kasih untuk masukannya, tambahannya. Menarik banget sih, Bu, karena melihat fenomena sekarang kan teman-teman kayak tadi jobless, kayak aduh udah mendaftar 50 katakanlah, tapi belum dipanggil satu pun. Jadi, dong. Terus kayak orang tua udah gimana, udah lulus, kok nggak kerja-kerja. Kadang kan itu membuat support sistem imun pun bisa menurun, terus akhirnya berpikir tidak positif dan tidak happy menjalani hidup. Begitu ya, Bu. Jadi, tetap harus happy walaupun ada masalah, selalu yakin ya, pakai tadi rumusnya ibu, tadi tuh loh, saya suka, yang mana sih? The will of life. Jadi, itu bisa digunain, jadi teman-teman bisa tahu maunya apa dipetakin satu-satu ya, Bu. Iya, sebenarnya mungkin saya tambahin lagi ya yang the will of life. Boleh, menarik itu. Harusnya teman-teman itu melihat dari segala sisi yang mana skor yang paling penting matters for your life. Apakah pekerjaan, apakah relationship, apakah uang, apakah berapa. Jadi, biasanya kan kita nggak mungkin ngubah semuanya ya, Bu ya, sekaligus. Kita perlu pilih yang tiga hal yang mau kita, kita mau work out lah istilahnya, kita mau usahain gitu ya. Nah, makanya karena ini topiknya adalah ganti status istilahnya jadi dari pelajar jadi pekerja gitu ya, atau mau jadi pengusaha nantinya, ya banyak ya BINUS mencetak pengusaha-pengusaha juga. Jadi, apapun itu, baik adanya. nah, itu harus dipikirkan seberapa penting skornya. Makanya itu skor itu sangat penting, Bu. Kalau saya bilang 1 sampai 10, itu berapa penting? Karena kalau itu masih skornya 6 sih, berarti itu belum penting. Kamu harus tanyakan yang lain, sampai skor kamu bilang, ya ini penting, 10. Berarti kamu istilahnya ada niat dan mencoba. kayak gitu. Menarik sekali. Ada tambahan dari Zia, Kak Zia, atau Kak Iana boleh ditambahin? Karena waktunya masih 10 menit lagi gitu, Bu. Atau ada kata-kata ini, Bu, yang membuat teman-teman bisa senangat lagi nih buat siang ini menjalani kehidupan-hidupanya gitu? Oke, boleh saya pilih dulu satu ini karena dia ada yang menceritakan sesuatu ya, Bu ya? bulan lalu saya ikut PCPM BI, Bank Indonesia ya? Sorry ya, sebut merek. Saya lolos seleksi administrasi, psikotest, dan ke bank sentralan. Setelah itu saya masuk tahap wawancara psikolog dan LGD. Di tahapan ini saya tidak lolos. Mohon pencerahannya apa yang perlu saya kembangkan agar dapat menjual staff branding agar menarik di mata psikolog. Nah, bagi yang tulis ini kalau saya mau tantang, boleh nggak ngomong? Ini salah satu contohnya harus berani ngomong. Ayo belajar berkomunikasi dengan mungkin tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar ya, Bu. Betul, betul. Kalau belajar di sini, boleh tadi dengan siapa, Ibu, namanya, yang bertanya? Nggak tahu. Udah aku cek ya, Ayo ya. Boleh, 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 itu boleh. Karena dia bilangnya staff branding, kalau staff branding itu dari kamunya yang nge-staff branding. Iya, nggak bisa. Iya. Kalau Rizki Teri Cahya ada, tolong bantu di cek, Ibu Ayu. Siapa, Kak Zia, mohon maaf. Rizki Teri Cahya. Rizki Teri Cahya. Boleh, saya bantu cek. Halo, Rizki, selamat siang. Boleh, open meet-nya? Apakah ada dalam list? Sepertinya orangnya sudah tidak ada nih, Kak Zia. Oke, baiklah. Boleh dibantu, dijelaskan, atau teman-teman yang mempunyai masalah yang sama, boleh open meet? Iya, betul, sharing-sharing ya. Itu pentingnya community. Gitu. Boleh, Bu, langsung dijelaskan aja. Oke, baik. self-branding. Makanya tadi saya bilang, self-branding itu harus tahu. Karena di interview, mostly yang ditanya adalah diri kita. Iya enggak. Makanya saya bilang, kalau kadang kan enggak semua kita itu punya package complete. Iya enggak. Package complete itu apa? Bisa nulis, bisa ngomong, bisa apa. Tapi itu, bisa enggak dilatih. Bisa banget. Iya kan. Makanya buat orang yang mungkin kalau ditanya itu suka ngeblank, ya mungkin ada ya. Kalau ditanya itu, gue pikirin dulu deh, gitu enggak bisa jawab. Nah, kalau di interview, enggak bisa kita ngomong kayak gitu. Saya pikirin dulu ya, Bu ya. Ntar lagi saya jawab, enggak bisa. Karena itu selalu pertanyaan-pertanyaannya itu unpredictable, dan kita harus jawab. Nah, itu yang saya bilang persiapan. Kalau perlu, research dulu. Kira-kira di Bank Indonesia suka tanya apa psikolognya? Iya enggak? Kadang kan suka tanya, pasti pertanyaannya adalah, kamu cita-citanya apa? pengennya apa? Pernah dulu melakukan fraud atau enggak? Atau hal-hal yang mungkin unpredictable yang bisa kita persiapkan. Jadi, ketika itu ditanya, kita siap. Nah, kalau di leaderless group discussion, itu biasanya kan mostly lebih soal topik yang dikeluarin kan. Nah, itu memang perlu persiapan juga, dan apa namanya, dulu saya juga pernah ikut LGD ya teman-teman ya, untuk salah satu apply basis di salah satu pemerintahan, itu LGD itu memang menekankan lebih kepada kita itu bisa mendengarkan, bukan kayak FGD ya. Jadi, dia tuh lebih, enggak ada leadernya, tapi kita bisa dengerin, kita tambahin, kita kurangin, dan kita bisa summary-in, maksudnya elaborasikan. Jadi, karena kan kita enggak pernah tahu, kita tuh dapat kesempatan berapa, sedangkan kan jawabannya banyak, ya enggak. Nah, selain kita persiapkan juga materi knowledge yang harus kita jawab, tapi kita juga harus banyak belajar mendengar, mendengar, catat, mendengar, catat, dan kalau kita ada penambahan atau berbeda, kita bisa elaborasiin, gitu ya, dari teman-teman yang ngomong apa, terus kita ada pendapat yang berbeda, atau masukan yang apa, jadi ini memang belajar soal, ya kayak tadi, communication skill juga ya, gimana kita bisa menganalisa juga, dan mengkomunikasikannya. Jadi, saya enggak bisa bilang self-branding, karena sebenarnya kan kalau wawancara itu cocok-cocokan juga ya, maksudnya, makanya tadi kompetisinya banyak, dan ya kamu perlu list lagi sih, skill-skill apa yang mungkin kamu punya, dan mungkin orang lain itu punya, tapi kamu masih harus tingkatin. Nah, menurut saya, jangan menyerah, kalau memang kamu pengen di salah satu bank ini, kamu coba research lagi, mungkin ada pengalaman kegagalan atau keberhasilan, yang kamu bisa ikutin, dan kamu coba lagi, atau coba di tempat lain, gitu ya. Jadi, menurut saya sih, tapi ini bisa jadi momentum kamu untuk mulai latihan, gitu, untuk, oke, kayaknya saya mau sih, belajar untuk ikut komunitas yang ada sharing session-nya, jadi saya mulai untuk ngomong apa yang saya pikirkan, saya utarakan, kayak gitu ya, terus dapat feedback dari orang lain, atau kamu bisa juga cerita ke teman kamu, kamu tanya, kalau menurut kamu, saya gimana, yang objektif ya, atau juga di Binus Career Center, ya kan, latihan, atau gimana, jadi, jangan pernah menyerah untuk latihan, gitu, apalagi kalau self-branding, masih banyak kok, kayak TED Talk, atau apa yang yang punya materi-materi yang free, yang kamu bisa belajar, gitu. Terkali Mbak Zia dan Mbak Ayu ya. Iya, betul. Oke, Ibu, mungkin sangat menarik nih, Bu, sebenarnya sharing siang ini tuh sangat menarik sekali, sih. Oke, muntunya sudah ini ya, Bu, ya, sudah habis. Ada kata terakhir nggak, Bu, buat teman-teman, gitu. Oke, ya, kalau dari saya, teman-teman, jangan pernah, menurut saya itu, saya juga ada hari ini tuh, dapat, kuat ya, saya juga bagus banget dari salah satu, mungkin Headhunter yang suka nulis juga. Dia udah bilang gini, jangan, jangan menyerah kepada keadaan, tapi berserah kepada Tuhan. Jadi, emang benar, karena kalau keadaan itu, kita hanya sementara. Jadi, apapun itu, kalau teman-teman saat ini ada yang belum dapat kerja, coba jadikan itu sebagai feedback buat diri kita. Makanya kenapa tadi itu harus punya humbly heart, hati yang rendah hati. Kenapa? Berarti ada sesuatu yang perlu kita improve. Gitu ya, ada satu yang kita perlu kembangin, kita latihankan lagi. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan pandemi, walaupun pandemi ini memang menjadi situasi jadi buruk, tapi mungkin jadikan ini, oke, terima kasih pandemi, membuat saya harus bekerja lebih keras lagi. Atau membuat saya harus berusaha atau berpikir lebih beda lagi. Gitu ya, karena yang mau gimana, keadaannya nggak bisa berubah. Gitu ya, yang bisa berubah adalah respon kita untuk melihat keadaan. Mungkin itu, Mbak Ayu, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan... Wow, terima kasih. Jadi jangan menyerah teman-teman, percaya bahwa kesempatan baik itu selalu ada, dan percaya Tuhan itu selalu membantu kita. Begitu ya, Ibu ya? Ya, betul. Jadi, nanti kalau teman-teman ini, jangan lupa untuk diisi mungkin, atau di tag di Instastory, atau boleh nggak, saya juga, atau di LinkedIn. Percaya, kalau pasti akan dapat kerja. Semua dimulai harus percaya dulu. Kalau nggak, iya. iya, semangat. Oke, terima kasih, Bu Monika siang ini. Sebelum acara kita tutup, teman-teman, mungkin buat kenangan-kenangan kita ya, Bu ya, kita bisa foto bersama. Boleh open camera, kalau memang bisa. Dan bisa senyum. Tunjukkan senyum terbaikmu hari ini, karena dengan senyum kita hari ini, bisa membuat langkah kita ke depan menjadi baik. Oke. Boleh dibantu, teman-teman, tim Binus Karin untuk capture ini, foto siang ini. Oke. Kak Dia. Oke. Tapi, Bu Monik, aku ada satu pertanyaan nih tadi, yang sepertinya itu, kayaknya ada Binusian yang bertanya, dan orangnya di sini. kira-kira di print terus ada loongan untuk magang enggak? Play magang gimana? Tanya. Oke. Iya, iya. Sebenarnya, kalau untuk loongan, sebenarnya tadi ada slide-nya ya, tapi belum sempat ceritain print terus, ada. Kalau untuk magang, kita sebenarnya lagi cari yang untuk konten, kayak konten writer dan berhubungan itu ya. Kalau ada, kalau sebenarnya dia lagi mau cari, tapi belum submit posisinya ya, ke kita user, tapi mostly yang berhubungan dengan website, atau content writer, untuk magangnya. Tapi kalau untuk loongannya, sebenarnya ada ya, di slide mungkin nanti saya bisa info ke Bu Yana ya. untuk di kita itu sebenarnya bisa nanti ditulis aja carrier at print terus.com untuk email-nya. Oke, ini di email aja ya Bu Monika, biar kita bantu sebarang. Iya, sebenarnya ini open position-nya, saya sudah share di salah satu slide saya, tapi mungkin tadi enggak sempat cerita. Konten writer, mungkin saya bacain aja ya. Di sales, kita ada cari yang posisi sales, account executive, hunter, farmer gitu, marketing, content writer, SEO, graphic design, sama tech product, kita juga ada buka product manager dan engineering, seperti itu. Oke, baik. Berarti email-nya yang carrier at print terus.com ya Bu Yana? Iya, betul. Oke, baik. Di-mail aja kalau mau apply magang, jadi sebenarnya gini, teman-teman jangan takut kalau apply, wah kebanyakan nih saya nge-apply, jangan takut, karena biasanya banyak recruitment itu yang kita simpen database. Jadi kalau teman-teman nanti, mungkin enggak jodohnya sekarang ya, jodohnya mungkin tahun lagi, dua tahun lagi, kita enggak pernah tahu ya. Jadi, ya kalau mau sebar, istilahnya kita sebar CV, ya enggak masalah. Atau ikut komunitas yang sebenarnya itu banyak di telegram, kayak istilahnya career hunter, pencari kerja, segala macam. Jadi perlu ikut komunitas-komunitas seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sih loongannya, asal harus coba cari-cari ininya aja. Begitu, Bu. Oke, baik. Seperti itu. Oke, terima kasih buat Ibu Monik. Dan teman-teman, karena ini kita, apa namanya, ada link evaluasi yang harus diisi, mohon bantunya untuk mengisi link evaluasi ke depannya agar kalau teman-teman ada saran atau masukan supaya acaranya jadi lebih baik, mohon gue aja ditulis di situ. Linknya sudah ditampilkan di chat zoom ya. Jadi di bit.ly evaluasi OC BINUS. Nah, sebelum kita akhir sesi ini, kita akan take foto dulu ya. Oke, silakan yang belum open cam, kalau mau open cam lagi. Di sini sudah ada tiga orang yang open, kan? Oke, saya tag ya. Satu, dua, ya, satu kali. Oh ya, baru ada yang buka ya. Saya coba tag lagi, sekali lagi. Ganti gaya buat teman-teman, mungkin kalau ada yang mau ganti gaya. Oke, baik. Satu, dua, ya, siap, sudah. Nanti paling akan dikirimkan fotonya dari Bu Yana ya, Bu Monik ya. Siap, siap. Oke, kalau begitu. Teman-teman, terima kasih sudah menghadiri online counseling untuk Jumat ini. Untuk minggu depan, kita ada lagi nih online counseling dan memang akan rutin setiap minggunya. Kepada Ibu Monik, aku ucapkan terima kasih juga Bu, udah bersedia mengisi acara ini dan jangan kapok ya Bu ya, untuk ke depannya. Terima kasih, Bu Monik. Terima kasih, Bu Monik. Sama-sama, semuanya sukses. Semoga dapat kerja cepat ya. terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Bu Moniknya udah out ya? Sudah. Oke, oke. Live YouTube-nya matiin dulu. Yang ini ya, pilihan stop.